Jadi, sekali lagi, persaingan antarnegara itu sekarang tidak gampang dan tidak mudah. Sehingga kalau kita tidak memunculkan cara-cara baru dalam bekerja, tidak memunculkan sebuah pola pikir baru dalam kita berkompetisi, ya kita akan kalah dan terus hanya menjadi negara berkembang. Banyak negara di Amerika Latin, di negara-negara Asia, sudah lebih dari 50 tahun, lebih dari 70 tahun, terus hanya menjadi negara berkembang. Karena tidak berani merubah dirinya, merubah SDM-SDM-nya dengan cara-cara kerja baru, dengan bekerja keras, merubah pola pikir, itu yang diperlukan. Sehingga yang muda-muda ini harus mau berubah, mau bekerja keras, karena saudara-saudara semuanya nanti akan bersaing dengan SDM-SDM dari negara-negara lain.